Kada TV lokal terpercaya Jazz Gunung Bromo 2022 digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort, Propolinggo, Jawa Timur. Musik berdrama jazz ini digelar selama dua hari, yakni dari 22 hingga 23 Juli 2022 dengan kapasitas penonton yang sudah bisa kembali normal, yaitu 2.000 orang. Namun tetap diterapkan prokes sesuai aturan yang berlaku. Sejumlah musisi papan atas memeriahkan pakelaran jazz Gunung Bromo, diantaranya Blue Fire Project Fit Ahmad Albar dan Ian Antono. Ada juga Pusakata, Duo Wigger, Irsa Destiwi, Desia Ardi, Sweet Swing North, Ring of Fire Project Fit Jogja Hip Hop Foundation, Andin Gilang Ramadan Komodo Project, Andri Dinu dan Aditya Ong. Mereka tampil pada malam kedua, sementara pada malam kedua yang menghibur ribuan penonton adalah Ring of Fire Project Fit Jogja Hip Hop Foundation, kemudian Gilang Ramadan Komodo Project, Andri Dinu dan Aditya Ong hingga Andin. Suasana malam kedua pagelaran jazz Gunung Bromo ditemani kehadiran Gilang Ramadan Komodo Project yang tampil berdana dalam musik jazz Bromo tersebut. The Komodo Project yang konsisten membawa musik-musik etnik berekspirasi jazz dengan ornamin bahasa flores. Sementara penampilan Andin begitu memukau dan enerjik, saat tampil di alam terbuka yang menghibur ribuan penonton yang hadir, Andin mengaku memakai baju lima lapis. Meski cuaca mencapai 16 derajat Celcius saat ia tampil, namun suasana dibuat menjadi hangat dengan lagu yang dibawakannya. Jazz Gunung Bromo yang ketiga, tapi ini jazz Gunung Bromo yang kedua. Jadi aku sempat di jazz Gunung Ijen satu kali. Bajunya berapa lapis yang dipakai? Ini lima lapis. Jadi kalau ada juga, terus yang aku suka ini, yang lima yang ini. Jadi sekarang aku memang berkepat banget, dia lagi-lagi menangiskan. Aku juga tidak ada di skenario, jadi aku sih memang benar-benar setiap aku memang menggulirkan pemanda energi yang menghadirkan. Sejujurnya, karena juga tidak di rencanakan, karena aku bisa nanya, ada yang apa enggak, ada yang berada di wajah ke depan enggak. Karena biasanya tuh orang-orang kecil, tapi ternyata jazz Gunung ini memang berbeda. Karena orang-orang juga diperlui eksplorasi dan keluar gitu ya, sehingga ada aja yang ke depan enggak, 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 enggak. Apalagi pada lagu yang berjudul Moving On, yang merupakan lagu terakhir yang ia bawakan. Membuat semua penonton takjub dan berjoget ria, seakan tak mengenal cuaca yang dingin menyengat. Pagalaran jazz Gunung Bromo ditutup dengan lagu rancak dari Ring of Fire Project di Jogja Hip Hop Foundation. Dari Propolinggo, Jawa Timur, Wijah Yow, Gada TV melaporkan.